Selamat datang di youtube channel Selat Sunda 766HI Selamat beraktivitas buat teman-teman yang sedang beraktivitas Salam sejahtera dari saya Selat Sunda 766HI Pada kesempatan hari ini saya mau menceritakan tentang kisah Truk yang tertahan sampai 10 hari di Pelabuhan Merak ya Ada walaupun Dengarnya juga kasihan juga sih ya 10 hari loh tertahan Jadi ini ada driver ada pengawalnya dari TNI juga Dan ada putusan dari orang kantor juga ya Jadi ada 3 kru di satu mobil ini nih Yang berplat nomor BM 9908TU ini Membawa ini ya Kalau saya juga kurang awam sih ya Kalau saya bisa bilang ini kayaknya bulldozer lah yang buat ngeratain tanah Jadi intinya Walaupun sempat 10 hari sendirian ya Tapi sekarang udah ada temannya nih Ada temannya dari PT BRT nih Buana Raya Transport dan Lain-teman lain-lainnya ya Jadi udah gak kesepian lagi nih Udah ada kawannya juga yang sama tingginya juga Tapi walaupun gak selama 10 hari Baru semalam sih ini ditemenin nih Dengan mobil-mobil dari PT Patrukmen ya PT Dan kenderaan lainnya Tapi ada kabar baik juga teman-teman Untuk kapal Wira Berlian nanti akan sandar ya Di Dermaga 3 Nanti jam 3 sore hari ini Jadi Truck ini Terakhirlah disini ya Akan menuju Sumatera nih Hari ini nanti sore ya Rencananya nanti sore jam 3 Wira Berlian jadwalnya akan masuk Dermaga 3 reguler ya Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya Kenapa kok lama gak ada kapalnya Ada sih kapalnya ya Ada 3 kapal yang tertinggi di Selat Sunda ini Yang terkenal tingginya Yang pertama itu adalah Kapal Royal Nusantara Paling tertinggi di Selat Sunda ya Keduanya Wira Berlian Dan ketiganya SMS Agita Untuk saat ini kan tiga-tiganya sedang anchor Dan satunya Royal Nusantara sedang docking Membutuhkan waktu lama ya kalau docking itu ya Jadi Mau gak mau harus nunggu Wira Berlian nih Kebetulan jadwalnya hari ini jam 3 sore akan sandar Saya buat konten ini juga Buat Inilah kenangan juga nih buat terakhir Yang tertahan 10 hari Di Pelabuhan Merak Sampai hari ini 10 hari ya Hampir 2 minggu berarti ya Hampir 2 minggu Ini krunya ada tidur di dalam muka bin Mobil depan Pengawalnya tadi Pengawalnya tuh Yang terlihat ya di ujung mobil Dan ada juga dari Di bawah Alat beratnya itu ya Di bawah bulldozernya itu ada Utusan dari orang kantornya juga Jadi ada 3 kru Kebetulan ada kapal Raja Rakarta nih Di tangan saya nih Sudah alur masuk ke dermaga 4 ya Dia dari Bakau ini baru sampai di Pelabuhan Merak ya Yang dermaga 4 dia sandarnya ini Besar kapalnya besar ya Ini milik PT.JM lain Kalau untuk di dermaga 7 ada kapal Dharma Ruchitra ya Dermaga 3 nya ini ada Serah Serah yang terkenal kapal Transformer Dibilangnya Dan di dermaga 2 nya sudah ada alur masuk Kapal Mitra Nusantara Dan di dermaga Express nya sudah ada kapal Igundi Di dermaga 1 nya ada KMP Joy Itu informasi kapal untuk pagi hari ini Dan untuk cuaca di pagi hari ini cukup cerah Tapi kalau untuk kompak nggak ada ya Arus yang agak kencang sih untuk pagi hari ini Ya untuk mobil ini ya Kita juga mau wawancara ini ya Kasian ya Tapi untuk krunya asik sih Krunya semoga diberikan ketabahannya Dan selalu setia menjaga muatannya agar tetap aman ya Udah cukup aja video dari saya ya Untuk kisah drama atau kisah truk di Pelabuhan Merak Sekian aja Takutnya saya nggak bisa ngeliput nanti jam 3 sore ya Jadi ini mungkin video terakhir untuk mobil ini Sudah menemani kita ngonten Teman-teman juga udah sering ngeliat ya kan Sekian aja video dari saya Saya akhiri dengan salam Saya Selat Sunda Salam sejahtera buat teman-teman semua Semoga diberikan kesehatan selalu dan Dimudahkan rejekinya Amin Ya Rabbah Alam Terima kasih telah menonton